Sementara itu, Wakil Wali Kota Tarakan, Effendi Juprianto, menghadiri acara seminar kesehatan yang digelar oleh pihak Taman Bacaan Masyarakat Indonesia atau TBMI Provinsi Kaltara. Mewacanakan untuk melibatkan TBMI di program Gemar Membaca yang saat ini menjadi tupoksi dari perpustakaan daerah Kota Tarakan. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara yang mewakili. Pada sambutannya, Effendi Juprianto sangat mengapresiasi kegiatan seminar kesehatan yang diadakan oleh TBMI Provinsi Kaltara. Seminar ini secara langsung melibatkan kalangan mahasiswa dan pelajar untuk menerapkan protokol kesehatan yang merupakan bentuk dukungan terhadap pemerintah kota untuk memerangi penyebaran virus COVID-19. Tidak hanya itu, program TBMI ini juga bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk kembali mencintai buku. Dan hal ini sinergis dengan program Gemar Membaca yang dicanangkan pemerintah kota Tarakan. Menurut Effendi, dalam waktu dekat TBMI Provinsi Kaltara akan diundang ke perpustakaan daerah kota Tarakan untuk mensinergiskan program kerja serta membahas inovasi-inovasi terkini dalam upaya menarik daya minat baca masyarakat. Kami berharap agar supaya nanti komunitas ini bisa mendukung seluruh kegiatan-kegiatan pemerintah. Termasuk diantaranya kegiatan-kegiatan yang lain agar supaya nanti masyarakat kita mendorong agar supaya minat baca juga termasuk sempat berkumpulnya teman-teman kita muda dan lebih mencintai daripada teman bacaan kita yang ada di kota Tarakan. Perlu kami sampaikan juga kepada Dinda bahwa kita ada juga tempat sebetulnya perpustakaan kita. Ini banyak kali nanti akan kami coba kita unggang nanti bersama-sama. FND berharap langkah TBMI dalam mengembalikan kecintaan masyarakat untuk membaca dapat diterima oleh kalangan pemuda seperti pelajar dan mahasiswa serta dapat menjadi contoh yang baik bagi organisasi kepemudaan atau organisasi masyarakat lainnya. Terima kasih. Taman Bacaan Masyarakat Indonesia Taman Bacaan Masyarakat Indonesia atau TBMI Provinsi Kaltara menggelar seminar kesehatan The Miracle of Hypnoterapy di Hotel Tarakan Plaza sebagai bentuk kepedulian pihak TBMI terhadap kesehatan masyarakat kota Tarakan, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa selama masa pandemi COVID-19. Ketua TBMI Provinsi Kaltara Husnul Jojon menjelaskan, tema yang diangkat pada kegiatan ini adalah memaknai hidup bahagia, sehat, dan penuh arti dengan hipnoterapi. Menurut Husnul, metode terapi saat ini menjadi pilihan sebagian besar masyarakat untuk menerapkan hidup sehat di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Pada awalnya sosialisasi hipnoterapi banyak dilakukan melalui buku. Namun, di zaman modern seperti saat ini, buku sudah mulai ditinggalkan. Masyarakat lebih memilih membaca secara online atau menonton video melalui gadget. Selain itu, hipnoterapi juga dikenal dan diketahui dapat mencegah penyakit-penyakit dalam yang sering diidap oleh kalangan lanjut usia. Untuk itu, sosialisasi mengenai hipnoterapi ini diberikan sedini mungkin bagi kalangan pelajar dan mahasiswa. Husnul berharap, dengan adanya kegiatan ini, para mahasiswa serta pelajar yang menjadi peserta seminar, dapat mempelajari dan memahami serta mengaplikasikan hipnoterapi agar dapat hidup sehat sekaligus agar dapat kembali mencintai membaca buku. Di sana saya sebagai dosen. Tahu dosen apa? Apa? Doroh pasien. Dosen doroh pasien. Tapi di kegiatan training seperti ini, Alhamdulillah, Rasulullah, dengan berbagai event, saya juga baru selesai kembali di seminar. Rangga Kosasi, Tarakan TV Seminar Kesehatan The Miracle of Hypnoterapy yang dilaksanakan oleh TBMI Provinsi Kaltara ini menuai apresiasi dari peserta. Seminar yang dilaksanakan di Hotel Tarakan Plaza ini berjalan dengan lancar dengan menerapkan protokol kesehatan. Seminar Kesehatan The Miracle of Hypnoterapy yang dilaksanakan oleh Taman Bacaan Masyarakat Indonesia atau TBMI Provinsi Kaltara ini diadakan untuk memperingati hari jantung sedunia. Mengusung tema memaknai hidup bahagia, sehat, dan penuh arti dengan hipnoterapi di saat pandemi COVID-19. Kegiatan seminar ini dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Tarakan, Effendi Juprianto, Bunda Baca Kaltara Rita Irianto, dan Sugiono sebagai pemateri. Kurang lebih sebanyak 300 siswa dan mahasiswa di Kota Tarakan menghadiri kegiatan tersebut sejak pukul 9 pagi. Kegiatan seminar tersebut menuai apresiasi yang cukup baik dari mahasiswa yang menghadiri kegiatan tersebut. Kegiatan seminar ini merupakan suatu apresiasi kepada pengurus-pengurus TBMI karena sudah nekat mengadakan kegiatan seminar. Biasanya seperti yang kita ketahui bahwa seminar-semitar di luar sana hanya menggunakan media sosial seperti webinar dan sebagainya. Nah, kalau misalkan menurut kami, di kegiatan seminar ini sangat bermanfaat kepada kami karena itu juga merupakan bagian dari keringuan kami sebagai mahasiswa kesehatan. Kalau menurut saya sendiri, semoga apa yang didapat dari seminar tadi dapat diaplikasikan dan juga untuk ke depannya bisa membuat kegiatan-kegiatan lagi, dan khusus untuk kesehatan karena sekarang kan bagian kesehatan di nomor satu kan. Menurut Jumriani, seorang mahasiswa dari Universitas Borneo Tarakan, meskipun masih dalam masa pandemi COVID-19, kegiatan seperti ini dapat dihadiri secara tatap muka namun dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Anissa Rida, Tarakan TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!